Intro Halo pemirsa Grid Auto, saya Dipotong Rwanda Kusumo Kali ini saya akan menjelaskan tentang tips panduan mengganti head unit pada mobil Mitsubishi Xpander Nah, sekarang ini saya lagi ada di mobil Mitsubishi Xpander tipenya X-Seed nih Mau tau gimana gantian head unitnya? Yuk, saya sekalian langsung videonya Intro Nah, ini dia head unit yang sudah dipasangkan di Xpander Head unit ini double din berdimensi 10 inci nih Yang mempunyai kapasitas G2G yang berarti lebih brightness Dan ini glass to glass yang mempunyai tampilan pencahayaan lebih baik Serta lebih smooth seperti di handphone Nah, untuk speknya sudah menyematkan prosesor octa-core nih RAM-nya 2GB dan internal memory-nya 16GB Serta dia sudah dipasangkan 2 buah slot USB Dan yang menariknya nih, head unit ini sudah menggunakan SIM card slot berukuran micro Ini kita bisa lihat di sini, sudah ada pengaturan kartu SIM Jadi, Anda tidak perlu repot untuk mengkoneksikan HP Atau mirroring handphone ke head unit Untuk instalasi head unit ini hanya memakan waktu 15 menit loh Karena head unit ini sudah plug-in play Tidak ada soket yang diganti serta duduk-dudukan yang dirubah Untuk harga head unit ini, 5,5 juta sudah termasuk ongkos pasang Dan untuk harga jambu retabek Nah, demikian video mengenai panduan penggantian head unit di mobil Xpander Keren banget nih Jika ada komentar dan pertanyaan, silakan disukur komentar di bawah Dan jangan lupa like dan subscribe channel Grid Auto Terima kasih Sub indo by broth3rmax